selamat datang di channel youtube saya windi di video kali ini hari senin 13 april 2020 saya akan masak kentang mustapah dan tempe balado ala dapur windi buat yang pengen tau apa aja resepnya dan gimana saya cara buatnya ikutin terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pertama-tama cuci kentang sampai bersih di air yang mengalir kupas kentang kemudian rendam dengan air agar tidak menghitam potong-potong kentang ukuran korek api kemudian direndam dengan menggunakan air gak perlu air kapur karena disini saya cuci beberapa kali dengan air yang mengalir hingga getahnya hilang ditiriskan kemudian goreng dengan minyak yang banyak dan api yang besar karena saya disini menggunakan kentangnya sudah banyak 4 kg jadi biar sampai selesai harus dengan minyak yang banyak jangan lupa diaduk agar tidak gosong jika sudah berwarna coklatan angkat kemudian tiriskan dari 4 kg kentang segar setelah digoreng akan menjadi 1,6 kg goreng semua kentang sampai selesai kemudian kita siapkan bumbunya bumbu yang dihaluskan 15 buah cabai rawit 25 buah cabai keriting 3 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih untuk yang suka pedas bisa ditambah kalau gak suka pedas bisa dikurangin untuk bumbu lainnya 4 iris lengkuas 4 lembar daun salam 100 gr gula pasir 1 sendok garam 1 sendok asam jawa yang diseduh dengan 100 ml air panas kita akan menggunakan airnya saja bijinya dibuang sekarang kita akan mulai menghaluskan bumbu kita sisihkan lengkuas dan daun salamnya kita masukkan cabai keriting cabai rawit bawang merah dan bawang putih kita blender menggunakan 100 ml air airnya sedikit saja yang penting blendernya bisa berputar panaskan wajan isi dengan kira-kira 5 sendok minyak goreng sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan aduk sampai harum kemudian kita masukkan daun salam 4 lembar dan 4 iris lengkuas aduk lagi kemudian masukkan gula pasir aduk sampai mengkaramel kemudian kita masukkan garam atau kalau mau gurih bisa dimasukkan roiko roiko ayam atau roiko sapi juga boleh masukkan 100 ml air asam jawa kita gunakan airnya saja lampasnya dibuang aduk terus sampai kadar airnya merkurang dan berubah menjadi karamel jika letupannya sudah besar seperti ini kita kecilkan apinya pastikan sampai benar-benar mengkaramel seperti ini ya ini adalah kunci kerenyahan kentang mustafa dan bisa bertahan lama hingga 2 bulan di dalam toples karena bumbunya terlalu banyak dan wajannya kurang besar kita bagi 2 bumbunya kemudian kita masukkan kentang aduk terus sampai kentang tertutup oleh bumbu jika sudah tercampur latar seperti ini kentang sudah siap dihidangkan ini dia kentang goreng balado atau kentang mustafa ala dapur windy mudah kan cara buatnya teman-teman di rumah bisa coba ini cocok untuk cemilan atau teman makan nasi biasanya ada di nasi kuning atau di nasi uduk kita ulangi sisa bumbunya ditambah lagi dengan kentang dicampur lagi dan kita dikinkan sebelum masukkan ke toples dan ini dia yang sudah tercampur teman-teman bisa coba ini rasanya pedas manis dan gurih rasanya enak banget ini tuh mengingatkan sama masakan mama saya dulu kerenyahan kentang balado ini akan tahan lama di dalam toples hingga lebih dari 1 bulan dengan bumbu yang sama kita bisa menggunakan bahan lain selain kentang kita juga bisa menggunakan tempe kita goreng tempenya goreng sampai kering kemudian kita beri bumbu yang bumbunya tuh sama persis dengan bumbu balado kentang atau kalau suka bisa juga dikambur dengan kacang tanah goreng dan teri goreng tapi di resep kali ini saya hanya membuat kentang dan tempe aduk terus sampai tempenya berwarna kuning kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan latikan kompor sekarang kita akan membumbui dengan balado caranya sama kita masukkan tempe goreng ke dalam bumbu balado ini kemudian aduk sampai rata sampai bumbunya benar-benar menutupi tempe kering ini jika sudah tercampur tempe balado sudah siap dihidangkan atau mau dicampur dengan kentang mustofa seperti ini juga enak baik sahabat Taperu Indi ini dia masakan sederhana menu makan siang suami saya di saat jam istirahat kantor hari ini Senin tanggal 13 April 2020 semoga kita semua selalu sehat dan bahagia terima kasih sudah nonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati